Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Bagaimana nih kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Pertemu dengan saya Triasa Primita inilah headline news harian poskota edisi Selasa 24 Agustus 2021 Mantan mensos Juliari Peter Batubara akhirnya diponis 12 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 14,59 miliar rupiah Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menyeret nama mantan mensos Juliari akhirnya menemui titik terang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jakarta Pusat melfonis Juliari 12 tahun penjara Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selain itu Majelis Hakim juga mencabut hak politik dan hak pilih politisi PDI perjuangan itu selama 4 tahun Ponis yang dijatuhkan Hakim terhadap Juliari lebih berat ketimbang tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Yaitu 11 tahun penjara dan denda sejumlah 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan Selanjutnya pemirsa poskota tentu punya informasi kriminal Oknum Ormas yang kerap melakukan aksi pemalakan mengamuk hingga merusak gerobak milik pedagang susu jahe Pemalakan Oknum Ormas terhadap pedagang kaki lima itu terjadi di perumahan Taman Asri Blok B Kecamatan Larangan Ciledut Pedagang melakukan resah dengan aksi brutal Oknum organisasi masyarakat yang kerap memalak hingga secara brutal tega menghancurkan perabotan dagang mereka Salah satu yang mengalami pemalakan itu adalah pedagang susu jahe Ia melakukan kecewa dengan aksi Oknum Ormas karena sering melakukan pemalakan dan tak segan memporak-porandakan dagangan miliknya Selanjutnya pemirsa poskota punya perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat Kali ini polisi sudah mengantongi calon tersangka yang tinggal diumumkan Memasuki hari ke-6 peristiwa pembunuhan keji ibu dan anak di Subang belum kunjung menunjukkan pelakunya Pihak kepolisian masih membutuhkan sejumlah barang bukti Pemeriksaan terhadap pemilik baju dengan bercak darat terus dilakukan untuk segera mengungkap dalang dan pelaku pembunuhan Orang yang menjadi salah satu saksi itu diduga hadir saat olah TKP Tapi polisi belum bisa memastikan dialah pembunuhnya Kapolres Subang AKBP Sumarni mengaku sudah menemukan titik terang melalui temuan jejak kaki sekaligus sidik jari di sekitar rumah korban Namun tidak mau gegabah, Sumarni menegaskan masih menunggu hasil identifikasi dari pusat laboratorium forensik Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Selasa 24 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Triasa berminta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!